Intro Uya Kuya sebagai salah satu kerabat Natalie Holscher yang sangat mengetahui perahara rumah tangganya dengan Sule berikan tanggapan mengenai nasib Ibunda Azam Adrian Syah Sutisna saat ini Uya tak banyak berikan komentar ketika disentil mengenai rumah tangga Natalie dan Sule yang berujung di pengadilan agama Cikarang Meski kini Natalie menjadi orang tua tunggal untuk putranya Azam, presenter bergaya nyentrik ini yakin bahwa Natalie tetap bisa memenuhi kebutuhan sang anak Ia pun berikan tanggapan positif terkait inisiatif Sule yang tetap akan jalani kewajibannya sebagai ayah dengan menafkahi Azam 25 juta per bulan Sebagai sahabat dari keduanya, Uya pun berharap Natalie dan Sule tetap bisa akur dan berikan yang terbaik untuk anaknya meski telah berpisah Lantas seperti apa dukungan Uya Kuya terhadap Sule dan Natalie Holscher? Kan Natalie juga udah dulu kerja kan? Kerja bagus, ya harus lah orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya Ya kalau kejadian rumah tangga mereka kan bukan ibaratnya ya itu keputusan mereka sendiri ya Mereka yang memutuskan harus berpisah kenapa Jadi ya gue kan udah ngomong sama Kang Sule, udah ngobrol sama Natalie, udah berapa kali Tapi kan selanjutnya keputusan sama mereka Bukan gue yang memutuskan, gue udah memberi saran, memberi masukan Ya nggak maksudnya kalau perceraihan kan udah tahu resikonya bahwa akan terpisah anak dengan orang tua Tapi kan itu adalah resiko yang mereka udah tahu sama-sama tahu Jadi intinya kalau perceraihan itu mereka udah tahu resikonya apa, akan seperti apa Ya mereka pasti udah punya kesepakatan, udah ada pembicaraan Ya pokoknya Natalie dan Sule juga dua-duanya tetap semangat Apapun yang kalian hadapi dan keputusan apapun yang kalian putuskan ya itu mudah-mudahan yang terbaik Dan harapan saya walaupun mereka harus berpisah tapi berpisah dengan baik-baik Karena biar bagaimanapun kalian adalah bapak dan ibunya azab Dan tetap jadi ya hubungannya baik antara mereka itu aja, nggak usah ada ribut-ribut Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton!